Salam Impis Gasi Channel Sport Pemirsa Impis Gasi Channel Sport Kembali lagi kami hadir dalam tayangan pelaraga Khususnya Sepak Bola Saat ini kami akan mengulas Bagaimana persepak bola di Sumatera Barat Khususnya di usia Pembinaan Muda Dan saat ini kami sudah kehadiran Narasumber kami, bintang tamu kami Pada kesempatan siang hari ini Bapak Jukri Nabi Beliau adalah ESKO Dari Aspro PC Sepak Barat Dan kita akan mengulas Bagaimana sih saat ini kondisi Pembinaan usia muda yang ada di Sumatera Barat Tapi sebelum kami mengulas Cara step by step Dengan beliau, jangan lupa Tekan tombol subscribe pada Impis Gasi Channel dan berikan komentar Anda pada kolom yang telah kami sediakan Langsung saja kita perkenalkan Pada siang hari ini Narasumber kita, beliau adalah Pak Jukri Nabi Selamat datang di Impis Gasi Channel Selamat siang Terima kasih telah hadir di Impis Gasi Channel Dan telah menerima undangan kami Untuk memberikan lah Kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Sepak bola di Sumatera Barat Khususnya di usia pembinaan muda Pak Edi, kalau Pak Edi saat ini kan Sebagai S2 PSSI di Provinsi Sumatera Barat Membidangi pembinaan usia muda Kalau dia saat ini kondisi sepak bola di usia muda bagaimana Pak Edi? Kondisi sepak bola di usia muda ini Tergantung pada Orang-orang yang di sekelilingnya Karismanya lah Kita kalau masalah Pembinaan di usia muda ini Bukannya lisensinya yang paling utama Tapi karisma seseorang itu yang ada Kayak contoh kita Di daerah ya Contoh kita Kita punya Bensasra kalau agam Itu Kalau agam itu Luar biasa juga Contoh Payakumbu kita punya Kasrik Ramil Luar biasa juga Dengan Libertia Dengan Ininya Dengan segalanya Punya Di Sijunjung kita punya Heldi Di 50 Kuta kita punya Roma juga Yang sekarang lagi merosot Itu Pariaman Sangat dulu kan Pariaman kita Punya itu Banyak Dari usia-usia yang muda itu Banyak sekali Maka lahirnya Cipatu Rahman Kayak yang lain Kayak Alan Marta Sekarang Rosot Ini Sekarang kita Beralih ke 50 Kota lagi Tidak Tergantung sentralnya Kota Padang Jadi Alhamdulillah Perkembang sepak bola Usia dini Merata gitu Kita seluruh Kita contohkan aja sekarang Di Liga 3 Liga 3 Persaingannya kita sekarang Coba ya kan Pasbar Siapa nyangka Bisa Dalam uju coba aja Bisa mengalahkan PSP Ya Itu satu contoh Sekarang Lihat Batu Sangkar Lihat yang lain 50 Kota 50 Kota aja Untuk Liga 3 Tidaknya 7 Luar biasa kan Luar biasa ya Sangat luar biasa 50 Kota Jadi Kita tidak bisa Bandingkan dulu Sentral Sepak bola ini Kota Padang Kita bangga sekali Saya orang Padang Bangga sekali Sekarang kita tidak bisa Katakan Kota Padang Sentral Rajanya Di pembinaan Baik yang di senior Baik yang Tidak bisa lagi Ini lah contoh Artinya Sepak bola ini Sudah merata ke daerah lah ya Merata semua Sudah merata ke daerah Melihat kondisi saat ini Ya artinya Padang itu Tidak menjadi Etalasi lagi Dalam sepak bola Artinya Di daerah juga Begitu luar biasa Dilihatnya gitu Ya Sangat luar biasa sekali Jadi saat ini Melihat kondisi Pemain-pemain muda Yang ada di Sumatera Barat Gimana Pak Edy Artinya Para pemain-pemain Yang boleh dikatakan Saat ini kan Banyak main Anak-anak itu Di Tingkat Luka 3 Bagaimana melihat Progres Para pemain-pemain muda ini Kalau saya melihat Progresnya Cukup Signifikan Cukup Terarah Terukur Karena Banyaknya Kompetisi-kompetisi Yang diadakan Walaupun secara resmi Dan Tidak secara resmi Contoh Dulu saya pernah juga Membawa Pendor-pendor Yang kayak Blispi Popsi Padang Dulu kita kan Tidak punya kompetisi Dulu Dasarnya Kita bawa Ini sampai sekarang Kompetisi Kita Yang secara resmi Sudah lengkap Sekarang Bahkan Kejurda U11 U12 Sudah diadakan Sudah siap Kayak di Agam Dengan si Junjung Baru selesai Lanjut Kita suratin Tiga-tiga Kan resmi kita Di luar yang resmi itu Cukup banyak Banyak Jadi semenjak pandemi Hampir 2 tahun ini Pandemi Jarang sekali ya Kompetisi-kompetisi yang muda itu ya Banyak jalan Banyak jalan Walaupun tanpa Apanya Jalan terus dia Walaupun daerah lain Kadang-kadang tidak berjalan Kita tetap jalan Entah apa namanya Ya entah ini Namanya Kompetisinya Kita juga Cuman orang itu Kasih tahu Apa Asprof Ada surat permintaan Kita jalanin dari Asprof Kita kasih bahas Artinya Artinya prinsipnya Asprof itu Selalu memberikan rekomendasi lah ya Ya Kalau kegiatan Usia-usia muda gitu ya Selalu Selalu ya Jadi sejauh ini Asprof juga Sebagai Induk organisasi Sepapola yang ada Sumatera Barat ini Selalu memberikan spot lah Karena sepapola usia muda gitu ya Jadi kami dari Asprof Untuk tahun 2022 Kalau Terpilih juga ya Itu sudah ada Anggaran Itu sudah Dana Forkirnya Pak Datuk Rajo Indra Indra Rajolelo Ketua PSC sekarang 2M Untuk askap Sama askot Untuk bisa dia Menyelenggarakan kompetisi Tapi kan Tapi kan Askap Askot ini Kan banyak Tidak menyelenggarakan Kompetisi Bahkan Kadang-kadang Ada menyelenggarakan Kompetisi Kadang-kadang Tidak sesuai Dengan apanya Dengan Tujuan Makna Endingnya Untuk ke depan Banyak Kita tidak Menyebutkan Siapa-siapa dia Tidak Cuman Sesuaikanlah Endingnya Kita Maunya tujuan Namporkon Kelairan berapa Kan ada endingnya Kan gitu yang Kita inginkan Baik sampai kebawahnya Askot Askap itu Bisa menyelenggarakan Kejuaraan SSB dia Nah itulah Fungsi untuk dia Itu yang sebenarnya Kalau Berjalan dengan baik Wah Itu tidak tanggung-tanggung Artinya begini ASPROP itu sebagai Induk organisasi yang tertinggi Di provinsi Sumatera Bahasa itu kan Memayungi Askot Askap itu Artinya Sejauh ini ASPROP itu juga Memberikan bantuan Secara komersil Kepada Askot Askap ini Untuk menggelarkan Kompetisi Sejauh ini gimana Bedi Tidak adakah ASPROP dan ASPROP Mengadakan kompetisi Sudah sering ASPROP Untuk Memenuar Memen sosialisasikan Sudah sering Tapi Dengan Bentur Anggaran Kami tidak punya Anggaran dari Dari daerah kami Dari daerah Dari kebijakan Ketua Itulah yang diambilnya Supaya Jangan Ada juga lagi Yang bilang nanti Kalau mau ada Kompetisi Nih Ada anggaran budgetnya Sudah ada Tergantung Tergantung Dia lagi Yang jelas ASPROP memberikan Subsidi lah ya Subsidi Kepada Askot Askap ini Untuk menggelarkan Kompetisi Tapi realitanya Seringat dijalankan Jadi sejauh ini ASPROP itu Sudah Kita di Sumatera Barat Ada 19 Kabupaten Kota Otomatis Ada 19 Askot Askap Yang ada di Provinsi Sumatera Barat Sejauh ini Memandang ini Sebelum pandemi Gairah sepak bola Yang ada di Sumatera Barat Sebelum pandemi Gairah sepak bola Tinggi Tapi setelah pandemi ini Kalau dikatakan Angglo Tidak Tidak juga Karena Kita Tetap menjalankan Kompetisi Walaupun Secara tidak resmi Tetap Jalan Yang namanya Apa Kompetisi apanya Macam-macam Namanya Kan Kan selalu Dia mengirim Surat di bawah Pengawasan PSSI Minta restu Minta restu Dari PSSI Sepak bola itu Kan Cikal bakal Dari usia muda Dari Bagaimanapun Imbri Sepak bola itu Berasal dari usia muda Kalau kita Boleh Lihat juga Sejauh mana Kontribusi Para pemain-pemain Sepak bola yang muda Yang ada Sumatera Barat Terhadap Sepak bola Sumatera Barat Artinya untuk Memberikan Sumbang sinya Kepada Semain Padang Ke PSW Padang Ataupun Group Yang di luar Ada Sumatera Barat Gimana Bagaimana Kalau arti katanya Kita sudah Bicara profesional Kita tidak bisa Kalau kita Apa ini Kita belum bisa Bicara profesional Kalau masalah Dengan grup Kita sudah Bicara profesional Artinya Kalau kita Bicara profesional Kita bicara duit Kita bukan Bicara Pembinaan lagi Lepas dia Dari sana Tentu Berapa nilai Komersila Komersila Berapa nilai Berapa jual Berapa beli Artinya Rasa Kedaeran itu Gimana Apa sudah Luntur Kalau kita Bicara profesional Kita tidak Bicara kedaeran lagi Kalau kita Masih Bicara Kedaeran Dipon Kita membicarakan Kedaeran Contoh Kita di klub Mau daerah Mana Pemainnya Datang Kita terserah Kita tidak Bisa apa-apa Itu regulasi Bebas Bebas Selagi Wendy Kalau Porkot Bisa diganjol Regulasinya Bisa diganjol Regulasi Kan ada Aturan Jadi Kalau menurut Pandangan Pedi Saat ini Kita Punya Di Semen Padang Ada Semen Padang Ada PSP Sudah bagaimana Perkembangan Usia Mudanya Untuk Memberikan Di bagian Pembina Usia Maksudnya Maksudnya Pemain-pemain Yang muda Sudahkah Sudah Muncul Mampu Memberikan Sumbangan Terhadap Semen Padang Terhadap PSP Sebenarnya Mampu Contoh Aja Sekarang Kita Mampu Liga Tiga Aja Kita Persaingan Ketat Ketat Siapa Bila Pemain Muda Kita Punya Contoh Semen Padang Tapi Tergantung Semen Padang Mau Menerima Anda Kan yang Yang ditanya itu Kalau klub itu kan Selera pelatih Bagus Bagus bilang kita Belum tentu Bagus bilang pelatih Menyesuaikan Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Kalau kita Lihat Perkembang Sekarang Seleksi Cukup Banyak Kita Belum tahu Siapa Mau terpanggil Tergantung Nasib Mereka Dari Tarnam Meniri Juga Ada Dari SKU Juga Ada Dari PSP Juga Ada Tim 19 Sama Ya 16 Dari Apagas Liko Juga Punya Dipanggil Cukup Banyak Dipanggil Kalau kita Bilang Kita Tidak Punya Usia-usia Muda Kita Tidak Punya Netanya Ada Banyak Artinya Selalu Memberikan Contribusinya Untuk Nasional Banyak Dari Generasi Kemarin Baru Jamannya Emikbal Masuk Sekarang Jamannya Genta Albedo Genta Albedo Berman Juliansa Berman Juliansa Artinya Tidak Putus Tidak Itu Salah Satu Kita Kan Sentral Pemberian Sepak Bola Yang Ada Indonesia Sumatera Barat Kedepannya Kira-kira Apa yang Harapan Pedi Harapan Saya Supaya Lebih Askap Askot Lebih Berjalan Jadi SSB Ini Terorganisir Selama Ini SSB Ini Terorganisir Jalan Sendiri Antara SSB Dengan Askap Askot Tidak Sinergi Tidak Sinergi Karena Wadah Dia itu SSB Ini Kemana Dia mau Pergi Ini Sangat Kasian Kita Kenapa Coba Contoh Kita Contohkan Padang Dia punya Apa Askot Jalan Kadang-kadang Ada Gesekan Itu Biasa Tapi Ada Sinerginya Tapi Daerah-daerah Lain Antara Apa Itu Tidak Ada Banyak Tidak Ada Sinergi Kalau Yang Kita Mencontohi Itu Di 50 Kota Sinerginya Antara DPR Antara Klub-klubnya Antara Disporanya Rata Jadi Merata Dia Mangkanya Wajar Aja Dia Lebih Bagus Tapi Sekarang Kekuatan Belum Tentu Dia Punya Karena Dia Tujuh Pecah Semua Liga Tiga Iya Jadi Kalau Sekarang Kita Persaingan Liga Tiga Kalau Menurut Pandangan PD Ada 16 Tim Yang Akan Bertarung Di Liga Tiga Tingkat Sumatera Barat Ada Pandangan Saya Ada Lima Tim Yang Terkuat Sekarang Kalau Pandangan Saya Ada Lima Tim Yang Pertama Sekali PSP Kedua Pasbar Ketiga Payakumbu Ke Empat Batu Sangkar PSPS Bukit Tinggi Tidak Masuk Kelima Ini 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 Kan Dari Saya Bukan Bukan Kribadi Saya Kalau Nilai Saya Bukannya Mengatakan Oh Bukit Tinggi Tidak Bisa Misalnya Underdog Ada Lima Kalau Sama Saya Kan Empat Baru Ada Lima Sudah Sejunjung Sejunjung Satu Belum Sejunjung Lima Itu Hipotensi Yang Punya Kalau Dari Saya Pandangan Saya Persaingan Begitu Ketat Ketat Jadi Kalau Menurut Pada Yang Pada Yang Pemain Pemain Liga Tiga Di Pemain Muda Dengan Regulasi 23 Tuan Kebawa Sangat Luar Biasa Persaingan Cepak Bola Di Usia Muda Kalau Padi Nilai Ini Apa Nggak Satu Sebuah Kesuksesan Dari Aspro Kompina Muda Kalau Saya Bilang Kesuksesan Nggak Bagus Juga Saya Orang Aspro Nggak Bagus Juga Saya Bilang Berarti Sukses Wah Saya Nggak Kami Kerja Sama Kerja Kami Itu Amanah Menjalankan Amanah Bagaimana Bekerja Sebaik Mungkin Itu Aja Contoh Selama Ini Pernah Nggak Ada Kita Punya Mengadakan Lisensi A B C Belum Ada Sumatera Barat Belum Ada Wasit Yang Apa Namanya C2 C3 Belum Ada Sekarang Di zaman Ini Pak Datuk Ini Luar Biasa Bukan Saya Memuji Tapi Kenyataan Luar Biasa Selama Saya Menjalankan Sepak Bola Di Sumatera Barat Belum Ada Kompetisi Yang Penuh Ini Jalannya Sesuai Rekulasi Semua Kompetisi Siap Sini Setengah Kompetisi Pindah Lagi Setengah Kompetisi Lagi Penuh Lapan Besar Pun Setengah Kompetisi Artinya Gini Indra Datuk Raja Lili Itu Memang Orang Bola Jadi Dia Memang Betul Menjiwai Sepak Bola Ini Sepak Bola Dibawa Kepoy Bupinan Beliau Itu Luar Biasa Banyak Dairah Artinya Ini Dengar Dengar Kita Bawasana Triode Indra Datuk Raja Lili Itu Juga Akan Selesai Kapan Tanggal 27 Kami Kongres November Kongres Sudah Pemilihan Baru lagi Sudah Habis ya Habis Habis Masa Japatan Kalau Dipilih Kepercayaan Lagi Kita Siap Kita Siap Tapi Kalau Ya Sudah Karena Sepak Bola Ini Pengabdian Amanah Jangan Bicara Sepak Bola Uang Itu Tidak Kalau Kita Bicara Sepak Bola Bicara Uang Profesional Profesional Baru Kita Bicara Uang Tapi Kalau Kita Bicara Amater Bicara Uang Jangan Tidak Ketemu Jadi Jadi Apa Harapan Pedi Pada Publik Sepak Bola Sumatera Barat Khususnya Apa Apa yang bisa Disampaikan Kira-kira Usia Muda Ada Anak Kita Kalau Saran Saya Sebagai Orang Tua Sepak Bola Cuma Menyarankan Jaga Attitude Jaga Apa Jangan Sampai Terjadi Yang Yang Apalah Yang Kayak Tendang Kumpu Di Pertandingan Kan Merusak Diri Kita Sendir Yang Rusak Diri Yang Rusak Daerah Kita Jadi Itu Pesan Saya Jangan Meniru Yang Kerja Keras Berjuang Apa yang Perlu Kalian Bisa Timnas Itu Harapan Pada Pemain-pemain Usia Muda Pada Pemain-pemain Usia Muda Artinya Main bola Itu Betul-betul Tunjukkan Kualitas Tunjukkan Kualitas Oke Pedi Terima kasih Pedi Atas Kandirannya Di Infizgy Channel Baik Pemirsa Infizgy Channel Demikianlah Bincang-bincang Kami Dengan Bapak Jukri Nabi Esko Dari Asprofesi Sumatera Bara Dia mengatakan Bahasanya Pembenan Setabun Usia Muda Itu Seharus Memberikan Kontribusinya Kepada Setabun Sumatera Bagaimanapun Usia Muda Itu Adalah Embrionya Agar Pemain Ini Itulah Akan Meneruskan Bagi Perspahun Sumatera Bagaimanapun Vigil Subter psychiatrist Remindan Musi